Pemirsa 20 warga kota Tangerang yang dalam status pemantauan karena baru saja pepergian ke negara terjangkit corona telah melalui pemeriksaan kesehatan dan uji laboratorium. Hasilnya ke 20 warga dinyatakan sehat atau negatif corona. Seorang pasien di Padang, Sumatera Barat juga dipulangkan setelah dinyatakan negatif corona. 20 warga kota Tangerang yang dalam status pemantauan atau tidak bergejala namun baru saja pepergian ke negara terjangkit corona telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan uji laboratorium. Hasilnya ke 20 warga dinyatakan sehat atau negatif corona. Tidak bergejala dan dia hanya datang dari negara-negara terjangkit. Dan hasilnya semua sudah sehat dan clean. Ada peningkatan khusus lagi nggak? Sampai saat ini belum ada peningkatan, belum ada peningkatan kasus. Sementara itu rumah sakit umum kota Tangerang telah menyiapkan ruang isolasi di area gedung ICU. Lengkap dengan alat penunjang. Tim Satgas telah dibentuk yang terdiri dari sejumlah dokter spesialis yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta standar operasional prosedur penanganan pasien suspek. Dengan kapasitas lima tempat tidur. Kemudian juga kami sudah membuat tim Satgas untuk ini terdiri dari beberapa spesialis. Kemudian diketahui oleh spesialis paru. Kemudian kami sudah menyiapkan SOP bagaimana penerimaan pasien-pasien ini mulai dari depan sampai ke ruang isolasi. Di Padang, Sumatera Barat setelah menjalani perawatan selama enam hari di ruang isolasi rumah sakit M. Jamil, seorang pasien suspek corona akhirnya diperbolehkan pulang. Pasien yang merupakan seorang mahasiswi dinyatakan negatif corona setelah menjalani pemeriksaan darah. Pasien sebelumnya diduga corona setelah mengalami batuk dan sesak nafas usai pulang dari Thailand. Namun pasien hanya dinyatakan bronhitis dan demam. Pasien telah dipulangkan ke rumahnya di Payakumbu, Sumatera Barat. Tim kontributera N News melaporkan.